Shalom, jumpa lagi dengan saya Agnes Jessica. Hari ini renungan kita diambil dari Masmur 55 ayat 17-19. Tetapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi dan tengah hari aku cemas dan menangis. Dan ia mendengar suaraku. Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku. Sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Allah akan mendengar dan merendahkan mereka. Dia yang bersemayam sejak purba kalah. Ketika seseorang ingin maju, pasti ada hambatan. Dan ini dialami oleh penulis Masmur ini. Dia ingin maju, dia ingin sukses. Tetapi yang terjadi adalah musuh berduyun-duyun datang melawan dia. Ketika dia tidak kuat lagi, dia bersandar kepada Allah. Dia datang kepada Allah. Dikatakan bahwa dia berseru kepada Allah. Dan Tuhan menyelamatkan dia. Ketika dia cemas. Di masa sekarang ini, cemas artinya depresi. Banyak orang mengalami depresi karena tekanan kehidupan. Karena persaingan yang tinggi diantara manusia. Orang yang depresi biasanya cemas dan menangis. Itulah sebabnya Alkitab berkata bahwa janganlah khawatir. Karena kekhawatiran itu tidak akan menambah sehastapun pada jalan hidup kita. Dan bukannya memperpanjang umur, malah bisa memperpendek umur. Tetapi pemasmur ini berkata, Aku cemas dan menangis dan ia mendengar suaraku. Tuhan peduli kepada keadaan kita. Tuhan tidak tinggal diam. Dia mendengarkan tangisan kita. Dan ia membebaskan pemasmur ini dengan aman dari serangan terhadapnya. Serangan ini mungkin datang dari orang sekitar dia. Yang mencelah dia. Karena mungkin dia pernah mengucapkan bahwa aku ingin begini. Aku ingin begitu. Tapi mereka melawan dia. Aduh, kamu mana bisa seperti ini. Mereka mencemooh. Dan orang-orang yang mencemooh ini akan melawan orang yang memiliki satu cita-cita atau tujuan dalam hidupnya. Tetapi Allah akan mendengar dan merendahkan orang-orang yang mencemooh itu. Allah. Allah yang bersemayam sejak purba kalah. Artinya, Allah yang menciptakan dia. Allah itulah yang akan menolong dia. Sampai dia mencapai tujuannya. Demikianlah firman Allah hari ini, saudara. Semoga Tuhan memberkati kita semua.